Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar? Semua pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat lumpia isi rebung khas semarang. Nah bagaimana cara membuatnya? Bahannya apa saja yang diputuhkan? Ayo kita segera mulai membuatnya, simak terus, jangan di skip videonya hingga nanti selesainya. Ini sudah ada rebung dan langsung saya potong-potong, agak memanjang ya seperti ini. Rebungnya ini sudah saya rebus menggunakan air tentunya ditambah dengan jahe ya untuk menghilangkan bau pesingnya ini. Dan saya merebusnya cukup lama ya teman semua. Jadi saya rebus utuh dulu baru saya potong-potong. Kalau teman semua mau dipotong-potong dulu, kemudian direbus, boleh-boleh saja ya. Direbus bisa 1-2 kali supaya bau pesingnya hilang. Jangan lupa ditambahkan jahe dan sedikit garam. Mau ditambah daun salam, bisa saja ya. Ini saya potong-potong semua sampai habis ya. Untuk tambahan isiannya, saya sediakan 1 buah wortel ya. Saya potong juga kore api, lebih kecil lagi ya, lebih tipis-tipis. Namun kalau teman semua tidak ingin menggunakan tambahan wortel, menggunakan isiannya rebung saja, boleh ya teman semua. Sesuai selera saja. Ini saya potong-potong semuanya, tipis-tipis saja. Ini supaya lebih mantap lumpia rebungnya, saya tambahkan daging ayam ya, saya menggunakan bagian dada. Saya tambahkan juga udang, saya akan cincang kasar saja. Supaya nanti pada saat dimakan, setiap gigitan ada dikit ayam, maupun udangnya sangat terasa, jadi enak banget. Cukup seperti ini ya teman semua. Tidak sampai halus banget. Cukup kasar-kasar begini. Bisa dilihat ya, cukup sekian. Saya akan pindahkan tempatnya. Berikutnya, untuk bumbu isiannya lumpia, ada bawang merah, bawang putih, bawang bumbay, dan bawang pre. Bawang merahnya saya racang tipis-tipis ya. Kemudian nanti untuk bawang putihnya, dicincang halus saja. Sekarang saya akan masak dulu isian rebungnya ya teman semua. Ini minyaknya sudah panas, saya masukkan dulu bawang putih yang sudah dicincang halus tadi. Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semua. Aromanya sudah harum, saya masukkan bawang merahnya. Ditumis-tumis sampai bawang merahnya ini layu ya teman semua. Saya masukkan bawang bumbay yang sudah dicincang, kita dipotong kecil-kecil ya. Sambil ditumis-tumis sampai bawang bumbaynya ini layu ya. Otomatis aromanya juga akan harum. Dari semua komponen yang masuk sudah mengeluarkan aroma yang harum. Saya akan tambahkan daging ayam dan udang yang dicincang kasar tadi ya. Ini saya tumis-tumis, dia aduk-aduk sampai merata. Ini ayam, daging ayam dan udang cincangnya sudah berubah warna teman semua. Saya akan masukkan wortel yang sudah diracang kecil-kecil. Saya aduk-aduk dulu. Kemudian saya masukkan rebung. Saya masukkan semua rebung yang sudah dipotong-potong tadi. Diaduk-aduk ya teman semua. Sambil saya tambahkan, ini ada garam, merica bubuk, dan kaldu jamungan. Sambil diaduk-aduk supaya merata. Saya tambahkan gula pasir. Untuk membuat isian rebung ini, tidak perlu menggunakan air ya teman semua. Saya tambahkan kecap ikan. Dan kecap manis. Diaduk-aduk sampai merata. Dan sampai matang ya. Kalau rebungnya sudah matang ya teman semua. Tinggal wortelnya tadi. Namun tidak masalah karena dia sebentar saja juga sudah matang. Nah, jadi isian rebung ini ditumis-tumis sampai kandungan airnya habis ya teman semua. Kalau masih berair, nanti pada saat dibungkus akan tembus ke kulit lumpianya. Jangan lupa untuk dicicip rasa ya. Dan ini kandungan airnya sudah habis. Saya sudah cicip dan rasanya sudah pas. Terakhir saya akan tambahkan bawang pre ya. Saya ratakan, diaduk-aduk. Ini juga menambah sedapnya lumpianya. Ada tambahan dari bawang pre. Diaduk-aduk sebentar. Ini sudah matang. Saya matikan dulu ya apinya. Untuk membuat lumpia isi rebung kas semarang, kulitnya saya menggunakan TYJ Spring Roll. Tipis kulit ini, tapi lentur, tidak mudah sobek. Kemudian untuk link pembeliannya, teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi ya. Sekarang saya mulai membungkus lumpianya ya. Ini kulit lumpianya saya letakkan di atas telenan untuk memudahkan saya membungkusnya ya. Untuk ukuran lumpianya dibuat besar-besar atau kecil sesuai selera saja ya, teman-teman semua. Ya, ini yang bagian bawah. Ujungnya saya tutupkan. Saya sedikit tarik supaya padat. Kemudian sisi kanan saya tutupkan. Dipastikan lurus ya, ujungnya ini. Sisi sebelah kiri juga saya lipat. Nah, kemudian di roll atau digulung ke depan ya. Nah, seperti ini. Kemudian ujungnya, perlekatnya ini saya menggunakan tepung tapi hokai yang saya kasih sedikit air. Supaya bisa menempel. Nah, seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Saya akan bungkus semuanya sampai selesai ya, teman-teman semua. Oke, sekarang saya akan mulai menggoreng lumpianya ya. Minyaknya sudah panas dan apinya sedang saja ya, teman-teman semua. Ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan. Lumpianya sudah matang ya, teman-teman semua. Warnanya sudah cantik. Kuning keemasan. Saya akan angkat semuanya. Jadi diperdirikan ya, kalau ngangkat. Ini di seroknya ini. Supaya minyaknya bisa turun ke bawah. Bisa turun ya. Ini ya, teman-teman semuanya lumpia isi rebung khas semarang. Jadi isian rebung ini benar-benar enak banget dan benar-benar khas semarang. Apalagi dimakan dengan saus tauco. Ini lebih enak lagi. Untuk saus tauco-nya, teman-teman sudah bisa melihat di kolom deskripsi ya. Semoga lumpia ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa untuk share dengan teman yang lainnya. Like dan komennya pasti saya tunggu. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah! 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 Dadah!